Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi hari ini teman-teman ini suasana di desa saya ini sambil saya review koleksi dari bonsai kelapa saya yang masih pemula ya teman-teman saya akan mulai dari sini teman-teman ini kelapa hijau teman-teman bonsai kelapa hijau ini kemarin tidak terawat karena sampai kekeringan ya jadi teunya seperti ini jadi kurang segar terus ini oren oren murni orian ya teman-teman ini pelepahnya sangat kelihatan banget menonjol banget warna orangnya terus untuk yang ini teman-teman kelapa sayur ini kelapa sayur nanti rencananya ini kan benggulnya besar ini benggulnya besar nanti akan saya lakukan pruning supaya daunnya lebih bagus mengecil ya teman-teman terus yang selanjutnya ini kelihatan kalau lihat daunnya seperti ini mungkin teman-teman ada yang menyangka kalau eh ini jenis kelapa albino teman-teman tapi sebenarnya ini adalah kelapa oren cuman orangnya enggak orang pekat seperti yang sebelah sana teman-teman ini selanjutnya ini juga kelapa hijau kemarin lupa kekeringan tidak disiram akhirnya seperti ini teman-teman ini batoknya belum lepas karena masih sekitar umur 4 bulanan ini masih proses pembesaran bonggol jadi daunnya masih belum terawat teman-teman iya kalau yang ini selanjutnya si nungging double pot saya double sepatu ini jenis kelapa sayur juga tapi ini ini teman-teman ini sedang saya buat eh supaya nanti apa namanya batoknya melayang jadi saya taruh seperti ini ini ori seperti ini ini juga masih proses pembentukan akar jadi belum saya lepas teman-teman bija mencontoh atau menirukan yang saya gunakan teman-teman seperti ini menggunakan kaleng bekas ya oke kaleng bekas ini kemudian paralon bekas saya awalnya membuat kerajinan lampu ini seperti ini terus yang selanjutnya ini gading oren juga temen-temen ini ada gading oren itu gading oren dan itu juga gading oren nah disini ada yang menarik teman-temen ada yang menariknya yaitu nah ini adalah eh apa namanya dongkelan dongkelan bonsai kelapa sudah hidup ini ada ularnya daripada potong seperti ini kurang terawat ini seperti ini ini proses dongkelannya ini juga udah cukup lama ya teman-teman sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati